Halo teman-teman, selamat datang kembali di Korea Ramit bersama orang Korea yang medok Total ada 10 pembunuhan, dan tak ceritakan dari pembunuhan pertama sampai angka 10, oke? Pembunuhan pertama itu terjadi pada tanggal 15 September 1986 Nah, jadi ada suatu nenek berusia 71 tahun yang kerjanya itu menjual sayur di pasar gitu Nah, seperti biasanya pagi hari nenek itu pergi menjual sayur di pasar, habis itu ke rumah anaknya Dan dari rumah anaknya itu istirahat bentar, terus yaudah tak pulang ya gitu Nah, pulang Tapi setelah itu nenek itu nggak ada kabarnya lagi Dan 5 hari kemudian, nenek itu ditemukan dengan kondisi sudah meninggal di suatu lahan pertanian Yang terletak jarak 10 menit dari rumah anaknya itu tadi Nah, polisi langsung melakukan investigasi Kondisi korban, waktu itu kakinya itu menyilang Jadi kayak kaki menyilang, duduk menyilang tau kan ya Duduk menyilang, tapi tidak mengenakan pakaian yang bawah Jadi sudah tidak mengenakan pakaian bagian bawahnya Tapi tidak ada jejak atau bekas pemerkosaan Tidak ditemukan juga jejak kaki pelaku Tidak ditemukan sidik jari juga Dan tidak ada barang-barang pelaku Yang tersisa di lokasi itu hanya kaos kaki dan sepatu dari nenek itu Dan juga uang yang seharusnya, kan habis nyual sayur itu ya Uangnya juga nggak ada Dan setelah itu polisi mengirim tubuhnya ini untuk diinvestigasi lebih lanjut lagi Apa yang meninggalnya itu karena apa Dan setelah diperiksa, ternyata meninggal akibat cekian di leher Jadi ternyata korban itu dicekek hingga meninggal Waktu itu pun polisi cuma ngira Oh ini pembunuhan biasa lah Mungkin salah satu kasus pembunuhan Karena masih satu kasus gitu Nah setelah itu Satu bulan kemudian Masih di daerah yang sama Di kota Wasong lagi ya Tepatnya tanggal 20 Oktober 1986 Seorang perempuan lagi Berusia 25 tahun Waktu itu dia kayak mau dikenalkan dengan seorang cowok gitu Nah jadi Cewek cowok sama mamanya yang cowok ini makan bareng Makan malam bareng gitu Nah ternyata cowok sama cewek ini kayaknya saling suka dan cocok Akhirnya mereka Ya makan seneng-seneng Habis gitu mamanya sing Mamanya sing Nah akhirnya mamanya yang cowok ini ngantarkan cewek ini Sampai Perbatasan desanya gitu Kayak sudah sampai pintu keluar desanya gitu Nah Sudah diantarkan sampai situ Dan dari situ Kan ceweknya ini harus jalan sampai tempat naiknya Abis Kebetulan waktu itu cuacanya juga Sedikit mendung Gelap Gak ada aura Dan seperti yang sudah kita bisa bayangkan Tiga hari kemudian tanggal 23 Cewek ini ditemukan dalam kondisi meninggal juga Di salah satu Ini Kayak Di Pembuangan air Saluran pembuangan air gitu Nah jadi kayak pembuangan air Itu dimasukkan maitnya ke dalam Dan ditemukan dengan kondisi Di bagian dada dan punggungnya itu banyak Bekas sayatan-sayatan Ataupun bekas kayak Tusukan-tusukan benda tajam Dan kebetulan waktu itu Di dompet ceweknya itu terdapat pot guni Gunting Gunting kuku Nah Ternyata pelaku ini juga menggunakan gunting kuku ini Untuk mencabik-cabik Lagi tubuh korban ini Dan polisi setelah melakukan investigasi Ditemukan jejak pemerkosaan Dan cewek ini meninggal Dengan kondisi Tau stocking kan ya Stocking yang digunakan cewek itu Itu digunakan untuk melilit leher si cewek ini Dan juga ditemukan Sperma Yang pelaku itu Terus juga Rokok bekasnya pelaku Rambut Otak susu Bekas minumannya si pelaku itu Dan melalui Sperma Dan tadi itu yang Terus Sisa di TKP Polisi melakukan investigasi Ditemukan Ataupun didapatlah informasi Bahwa pelaku ini Kolongan darah pelaku ini adalah B Dan Sampai saat ini pun Polisi masih gak ngirai Ini itu satu pelaku Karena ya Terjadi dua Kejadian yang berbeda Dan waktu itu masih 1986 Yang ketiga Ini terjadi pada tanggal 12 Desember 1986 Pada jam sekitar 23 malam Jadi jam 11 malam gitu Nah ada ibu rumah tanda Yang berusia 24 tahun ini Turun di Stopan Base Halter Base Nah dari halter base Ke rumahnya itu Jarak 100 meter Melalui jalan yang gak kecil Nah Waktu jalan gini Seharusnya kan gak jauh ya Tapi ternyata dalam perjalanan Juga mendapat serangan dari Pelaku Sehingga 4 bulan kemudian Ibu ini ditemukan dalam kondisi Sudah meninggal Di deket rumahnya Jarak 50 meteran Dan ditemukan dalam kondisi Tidak mengenakan pakaian bagian bawah lagi Jadi Dilepas lagi pakaian bagian bawahnya Lalu pelaku ini Menaruh girdle Tau gak girdle Yang cowok pasti gak tau Aku juga baru tau Sambil mencari info tentang ini Girdle itu Ternyata kayak Pakaian dalam yang digunakan Di atasnya pakaian dalam Ya pokoknya gituan Nah itu digigitkan Di mulutnya korban Dan juga Dalemannya ini Dikenakan di kepalanya Korban Sehingga Kejam banget ya Keji banget pelakunya ini Tetapi karena ditemukannya Setelah 4 bulan kemudian Kondisi mayatnya itu Sudah cukup membusuk Namun karena Masih ada barang-barangnya Masih ada kartu identitasnya Masih bisa ditemukan Siapa orang ini Nah itu tadi terjadi Pasal tanggal 12 Desember kan ya Nah 2 hari kemudian Tepatnya tanggal 14 Desember 1986 Terjadi lagi sebenarnya Korban Berusia 21 tahun Masih mudah banget Jadi cewek ini tuh Pacaran Sama cowok gitu Karena saling suka Mereka pacaran sampai Jam 10an gitu lah Nah jam 10 ini Sama si cowok Dihantarkan sampai Halte bis Biar bisa pulang Setelah naik bis Kan seharusnya Ceweknya nyampe Rumahnya dengan aman kan ya Tapi gak nyampe-nyampe rumah Sehingga orang tua Dari si cewek ini Mulai gelisah Loh kok anakku Gak pulang-pulang ya gitu Akhirnya orang tuanya ini Nailpon ke si cowok Halo Ini kok anak saya Belum pulang Loh mana Masih belum pulang Atau gimana Nah si cowok bilang Loh tadi udah saya Antar sampai halte bis Dan juga sudah saya Pastikan naik bis Orang tuanya yang gelisah ini Langsung melaporkan Kepada polisi Akan kehilangan putrinya Ternyata Untungnya itu ada saksi mata Yang sempat melihat bahwa Korban itu sempat turun Di halte bis dekat rumahnya Dan berjalan ke arah rumahnya Tapi ditemukannya Satu minggu kemudian Dalam kondisi Meninggal lagi Nah Maya ditemukan Dalam kondisi Tangannya terikat ke belakang Lagi-lagi Pembunuh ini Menggunakan gerdel Dan pakaian dalam Untuk melilit Tubuh perempuan ini Dan satu hal lagi Kejinnya ternyata pelaku Melakukan hal yang Tidak senonoh Jadi Ditemukan luka-luka Pada bagian Privat perempuan itu Ya bagian bawah itu ya Ternyata disokok-sokok Menggunakan payung Jadi ada sayatan-sayatan Pada bagian itu Di luar itu Polisi juga menemukan Jejak sperma Pada payung Dan juga sapu tangan Perempuan ini Tetapi sayangnya Hari itu hujan Sehingga Tidak bisa Digunakan Untuk melakukan Data yang lebih lanjut lagi Tolong diingat Ini tahun 1986 Waktu itu Investigasi Forensik seperti ini Masih belum canggih ya Jadi tolong diingat Satu bulan kemudian Tepatnya Tanggal 10 Januari 1987 Jadi ada anak Perempuan lagi Berusia 18 tahun ini Waktu itu dia Baru daftar perusahaan Baru ngasih resume gitu Habis daftar di perusahaan Menunggu kabar baik Pergi Main sama temen-temennya Habis main-main Sama temennya Yaudah Mulai malam Akhirnya Mau pulang Nah Kalau mau pulang Kan harus naik base Ceweknya ini mulai jalan Dari tempat main Sampai Tempat halte base Tapi Sampai halte base ini Harus melalui kayak Lahan pertanian gitu Karena ini masih Tahun 87 kan ya Masih tahun 87 Jalanan masih belum Kayak sekarang Masih belum ada Lampu-lampu terang Ya mau gak mau Lepas itu Tengah-tengah perjalanan Ternyata pelaku Melakukan aksi lagi Dan keesokan harinya Korban ditemukan di Kayak di dalam Kayak padi yang dikeringkan Itu kan ditumpuk-tumpuk Nah korban itu dimasukkan di dalamnya Situ Ditumpukan padi yang kering Korban masih mengenakan baju Tetapi tangannya diikat Menggunakan BH Ya tau kan ya Pakaian dalam perempuan itu Dan lehernya juga ternyata Diliri lagi dengan Scarf ya Scarf ya Penghangat tubuh itu loh Dengan scarf itu Dan setelah diinvestigasi Lebih lanjut lagi Ternyata perempuan ini Meninggal akibat Cekian lagi Polisi melakukan Investigasi lagi Dan menemukan Rambut Beberapa kain Dan juga Bulu tubuh Dari pelaku Setelah dilakukan Investigasi Atau diperiksa lebih lanjut Polisi berhasil Mendapatkan informasi Bahwa Pelaku Bergolongan Darah B Nah Ini kan masih sama Dengan Informasi yang kita Dapatkan dari Kasus yang sebelumnya Sehingga Polisi mulai menyadari Bahwa Nah ini sepertinya Kasus pembunuhan Perantai Dan Sampai tak Waktu itu pun Masih belum ada Kasus pembunuhan Perantai Sehingga polisi Kayak masih Kaget gitu loh Ini apakah Bener satu orang Yang melakukan Kayak gini Karena dulu kan Masih gak ada Gitu loh Pembunuhan Perantai Karena terlalu baru Polisi juga gak punya Kayak Cara menghadapi Pembunuhan Perantai Itu kayak apa Kalau kayak sekarang kan Polisi melihat Kasus pembunuhan Perantai Pasti tahu Mungkin yang Diinvestigasi APJDE Nah waktu itu Masih belum ada Dan juga Forensik Waktu itu Masih belum canggih Kayak sekarang Akhirnya Detektif-detektif Ataupun polisi-polisi Yang handal Itu dikirimkan Semua ke Halsong Untuk melakukan Investigasi yang Lebih mantep lagi Polisi dan detektif-detektif Yang dikirimkan Ke Halsong ini Mulai melakukan Investigasi Investigasi Yang dilakukan ini Berdasarkan Informasi dari Saksi-saksi Dan juga Dilakukan Pemeriksaan Lebih Ke orang-orang Yang pernah melakukan Tindak kriminal Sebelumnya Karena ini Pembunuhannya Terjadi terus-menerus Orang-orang di kampung Itu mulai takut Akhirnya perempuan Itu dilarang Keluar malam hari Ya maksudnya Kayak eh Malam jangan keluar Jangan pakai baju merah Karena banyak banget Korban yang meninggal Menggunakan baju merah Dan setelah itu Selama bulan Tidak ada lagi Kasus pembunuhan Sehingga orang-orang Udah mulai Oh mungkin udah Gak ada lagi Sudah mulai Masa Nyaman Terjadilah Pembunuhan lagi Tepatnya pada Tanggal 2 Mei 1987 Si ibu ini ya Berusia 29 tahun ini Mau pergi Jemput suami Jadi suaminya kan Pergi kerja Nah pas mau pulang Hujan Jadi si ibunya ini Bawa payung Ke haltebes Nungguin suaminya Biar begitu suaminya Nyampe Bisa pulang bareng Gak kena hujan Gitu Nah Ibunya ini udah nyampe Di haltebes Diperkirakan Sekitar jam Setengah sepuluhan Tapi Gak tau macet Atau gimana Suaminya itu Baru nyampe di haltebes Sekitar jam Sebelasan Sehingga Telat banget kan Dan ketika si suaminya Nyampe Gak ada lagi Istrinya Akhirnya suaminya tuh Pulang ke rumah Basah-basahan Tapi juga Gak ada istrinya Dan akhirnya Dilaporkan lah Ke polisi Satu minggu kemudian Ibu ini ditemukan Di salah satu kuburan Dekat rumahnya Jarak 200 meteran Bukan dikubur Tapi di deket kuburannya Gitu Mayatnya Kali ini juga sama Pakaian yang atas Sudah dilepas Tangannya diikat Menggunakan pakaian-pakaiannya Itu tadi Terus Celananya itu Kayak Dikenakan kembali Dengan paksa Gitu Jadi kayak sempat dilepas Terus dikenakan lagi Tapi Di mukanya itu Gak ada Pakaian lagi Atau gak dipakaikan Pakaian dalam Dan di celananya itu Ditemukan sperma Setelah polisi Melakukan investigasi Sperma ini Seharusnya Sperma dari cowok Yang Golongan darahnya Itu golongan darah A Padahal Dari kasus-kasus sebelumnya Polisi itu mengira Cowok ini kan Bergolongan darah B Tapi juga kebetulannya Suami dari si cewek ini Itu golongan darahnya A Jadi polisi bingung Ini sperma-nya si cowok Kan suami istri ya Bisa jadi mereka melakukan Terus ngiprat Atau gimana Kita gak tahu ya Bisa jadi ini Sperma-nya si cowok ini Atau Pelakunya itu Lebih dari satu Sehingga Polisi mulai Memperluas Area investigasinya Yang dulu itu Ngira satu orang Sekarang Diperluas Bisa jadi Lebih dari satu orang Selama 14 bulan Tidak ada Pembunuhan lagi Tapi Pada tahun 88 Itu Tahun dimana Diadakan olimpik di Korea Jadi orang-orang Udah seharusnya bahagia Eh ternyata H-10 Terjadilah pembunuhan lagi Di kota Hwasong ini Pembunuhan kali ini Itu simple banget Ibunya turun dari hal tepis Perjalanan pulang Tiba-tiba diculik Sama pelaku lagi Ditemukan Perlumuran darah Keesokan harinya Tangannya diket lagi Seperti biasanya Di mulutnya itu Dijelin kaos kaki Sama sapu tangan Dan juga polisi melakukan Investigasi lebih lanjut Mereka kayak Dibedah gitu kan Setelah dibedah Ditemukan Kayak potongan-potongan Buah Beach Nah Jadi polisi Memperkirakan Pelakunya itu Memperkosa Membunuh Setelah itu makan buah Di sebelahnya Mayat itu Dan kayak Bijinya atau sisanya itu Dimasukkan ke Bagian privat Si cewek itu Nah Akhirnya Polisi sudah mengira Ini bukan orang biasa Ini orang yang sedikit Sudah Gila Atau sudah Agak psikopat gitu Tapi karena Olimpik sudah mendekat Orang-orang berharap Sudah gak ada lagi Kejadian lagi Seperti itu Tetapi Hamil 1 16 September Tahun 1988 Terjadi lagi Pembunuhan Tapi Pembunuhan yang ini Sedikit berbeda Yang ini pelakunya Tertangkap Dan Polisi menyatakan bahwa Pelaku ini tidak ada hubungannya Dengan Pelaku pembunuhan berantai Yang lainnya Karena Ini terjadi di rumah Cewek berusia 13 tahun Jadi ibunya itu Seperti biasa Kayak Bangunnya anak-anaknya kan ya Terus yang anaknya satu ini Gak bangun-bangun Di cek kamarnya Ada Dibuka selimutnya Pakaian-bagian bawahnya Sudah terlepas Tapi ada bekas Kayak cegian Di lehernya sini Setelah dilakukan investigasi Nah Pelakunya ketangkap Cowok berusia 22 tahun Ternyata si cowoknya itu Sempat suka sama kakaknya Si korban ini Akhirnya dia itu Mau masuk ke rumah ini Untuk memperkosa kakaknya Tapi ketawan sama adiknya dulu Sehingga dia itu Memilih untuk membunuh Adiknya Polisi menyatakan Ini tidak ada hubungannya Dengan kasus-kasus yang sebelumnya Tapi cerita ini Selalu diungkap Karena ini satu-satunya Pembunuhannya Pembunuhannya itu Tertangkap Dan selama satu tahun Tidak ada pembunuhan Nyaman-nyaman aja Pada tahun 90 ya 15 November 1990 Ini aku masih belum lahir ini Ada cewek berusia 14 tahun Hilang Di gunung itu tiba-tiba hilang Dan ditemukan dalam kondisi Tangannya itu Sudah terikat dengan Stucking Terus Di mulutnya itu Dijajeli BH Dan karena dia kan masih Umur 14 tahun kan ya Di kotak pensilnya kan ada Kayak silet kecil-kecil Kayak kita waktu istri kan Kadang mau silet Buat tugas-tugas gitu ya Pelakunya ini Menggunakan silet kecil ini Untuk menyayat Tubuh korban itu Dan juga ditemukan bekas Pemerkosaan Dan ternyata Lagi-lagi Pelaku menggunakan Sendok Terus garpu Untuk Melukai bagian privat Anak kecil ini Karena kasus yang ini Korbannya itu ditemukan Dalam waktu yang cukup singkat Tetapi Sebenarnya Korban ini dibunuh Pada hari ulang tahunnya Itu yang menyedihkan banget Masih umur 14 tahun Dibunuh di hari ulang tahunnya Dan juga Polisi melakukan investigasi Lebih lanjut lagi Ditemukan bahwa Pencernaan Makanannya itu Masih belum selesai Maksudnya apa? Kalau kita makan Ternyata makanan itu Butuh waktu 2 jam Untuk diproses Tapi korban itu Ditemukan dalam kondisi Masih ada makanan Yang belum tercerna dengan sempurna Maksudnya apa? Korban ini dibunuh 2 jam Atau kurang dari 2 jam Setelah makan Jadi ternyata Pagi hari itu Karena ulang tahunnya kan ya Mamanya itu masak banyak Masak japce gitu Nah Makan japce paginya Terus dibontok Dibungkus Buat makan siang di sekolah Nah sisanya itu Dibuat untuk makan malam Dan polisi memperkirakan Pelakunya ini Nyuapi anaknya Japce dulu Habis itu baru Melakukan tindak kriminal ini Dan disini polisi jadi bingung lagi Karena Kenapa kok Disuapi Makanan itu Kenapa? Ini orang psikopat Model apa ini? Polisi itu jadi bingung lagi Dan polisi itu mulai pikir Ini bukan orang biasa Sungguh ini Ini bukan orang biasa Ini bukan orang yang memiliki pemikiran normal Dan akhirnya kita nyampe Di kasus yang terakhir Ini terjadi pada tanggal 3 April 1991 Ini aku masih belum lahir ya Nenek-nenek Umur 69 tahun Ditemukan dalam kondisi Sudah dilelet dengan Kain hitam Tapi kali ini Di mulutnya Nggak disejeli apa-apa Tangannya juga Nggak diikat Dan juga ditemukan bekas Kaos kaki itu Sempat dimasukkan Di bagian Privat Meme ini Ditemukan juga Sperma Pemeriksaan lebih lanjut Polisi bilang Ini Spermanya orang Dengan golongan darah B Nah polisi disini mulai bingung Dan mikir Ini pelakunya sama Atau pelakunya beda Tapi dimirip-miripkan Inilah pembunuhan terakhir Di wasong ini Tetapi polisi Dan juga banyak Ahli-ahli bilang Psikopat itu Biasanya nggak berhenti membunuh Kecuali Mereka sudah menemukan Alasan khusus Untuk berhenti membunuh Jadi selama 5 tahun ya Dari tahun 86 Sampai 91 ini Kan membunuh terus Tiba-tiba Tidak membunuh lagi kan ya Nah Ini para ahli Memperkirakan Bahwa Pasti ada Alasan khusus Dan kita Nggak ada yang tahu Apa itu alasannya Oke ceritanya panjang banget Terima kasih udah nonton Sebenarnya setelah Waktu terus berlalu Polisi Ataupun TV Media Jaman sekarang itu Melakukan investigasi lagi Dengan teknologi yang lebih canggih Nah kalau Bolo-bolo Semua pengen tahu Apa hasil investigasi Di Jaman sekarang Mungkin kalau teman-teman Mau dengarkan Siapa sih pembunuhnya Atau Berdasarkan analisa Polisi Dan juga ahli-ahli Dari Amerika Dan luar negeri Pembunuhnya itu Seperti apa Bakal tak lanjutkan Tapi kalau Polo-bolo Nggak mau Yaudah kita selesaikan Cerita horror ini Disini aja Minggu depan Jadi sekarang Polo-bolo Isamile Minggu depan Mau dengar cerita Obat flu Yang mengakibatkan Remaja-remaja Bunuh diri Atau Cerita lanjutan Dari sini Pelakunya itu Seperti apa Dan apa Hasil investigasi Lebih lanjut Di tahun 2000-an ini Oke Sampai jumpa Jok Lali Tulis di komen Bye